Dalam sebuah peristiwa bersejarah, seorang pastor muda dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan dedikasi dan semangatnya yang luar biasa dengan berhasil lolos seleksi menjadi perwira polri. Pastor Octavianus Pelagian Ranta, atau yang akrab dipanggil Romo Coki, merupakan lulusan pertama dari kalangan rohaniwan katolik yang diterima dalam jalur program Inspektur Polisi Sumber Sarjana, SCPSS, di Polda NTT. Kembali lagi bersama admin Karya Finche. Dalam episode kali ini, kita akan menyaksikan kisah luar biasa seorang pastor muda dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang menginspirasi dengan keberaniannya mengikuti panggilan ganda sebagai pelayan Tuhan dan pelayan masyarakat. Sebelum lanjut, bantu admin dalam pengembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dalam video ini, kita akan menyimak perjalanan luar biasa Romo Coki dalam menggapai mimpi menjadi seorang polisi, sementara juga memelihara panggilannya sebagai seorang imam. Dari keputusan penuh tantangan untuk mengikuti seleksi polri hingga tahapan seleksi yang ketat, Romo Coki menghadapi perjalanan yang tidak mudah. Namun, dengan dukungan dari keuskupan dan tekat yang kuat, dia berhasil melalui semua rintangan. Romo Coki, yang berusia 29 tahun, yang bertugas di paroki Santa Familia, Wae Naking, lembor Manggarai Barat itu, bersiap menjalani sekolah perwira selama enam bulan ke depan. Romo Octavianus merupakan sarjana filsafat yang mengikuti seleksi inspektur polisi sumber sarjana sebagai utusan polres Manggarai Barat, bersama beberapa pendaftar dari disiplin ilmu berbeda. Romo Coki menjadi salah satu dari dua orang yang dinyatakan lulus tingkat Pandapolda NTT dan mengikuti seleksi tingkat nasional pada 17 hingga 29 Februari 2024. Selain Romo Coki, terdapat satu lulusan lain yang merupakan seorang dokter. Namun, saat tahap seleksi tingkat pusat, hanya Octavianus yang diterima untuk mengikuti pendidikan Sipses Polri tahun 2024. Sementara peserta lain, seorang dokter gagal saat perangkingan nasional. Pastor Octavianus saat mengikuti seleksi tingkat Pandapolda NTT, menyebut dirinya pun, awalnya kaget dengan penunjukan dirinya oleh Keuskupan Manggarai untuk mengikuti tahapan seleksi Sipses di Kupang. Pastor muda yang biasa dipanggil Romo Coki Ranta, ini mengaku sejak ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Ruteng Monsignor Siprianus, hormat pada Oktober 2023 lalu. Maka dirinya berbakti kepada tugas imamat, termasuk penugasan dirinya mengikuti seleksi menjadi perwira Polri. Meskipun orang tua agak keberatan, saya sepenuhnya mempercayakan semua keputusan mengenai keberadaan saya kepada Keuskupan. Saya siap ditempatkan dimanapun, termasuk diutus untuk mengikuti seleksi Polri sebagai calon perwira. Ujar Romo Coki Ranta seperti yang dilaporkan oleh Portal Triberata Neus Manggarai Barat pada tanggal 14, Maret 2024. Romo Coki Ranta dengan tekun menjalani setiap tahapan seleksi, hingga akhirnya dinyatakan diterima untuk mengikuti pendidikan selama enam bulan ke depan setelah lulus seleksi tingkat pusat. Romo Coki Ranta, dilahirkan di Pagal, Manggarai pada 8 Oktober 1995. Pendidikan dasarnya diselesaikan di SDK Tentang II, Kecamatan Kewus, Manggarai Barat, kemudian ia melanjutkan ke SMPK Masyarakatan Endoso. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di SMAK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo, Manggarai Barat, sebelum melanjutkan studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere. Romo Coki mengikuti tahun orientasi pastoral di Seminari Menengah Santo Yohanes Paulus, Dua Labuan Bajo. Selain itu, dia bertugas sebagai pastor kapelan di paroki Santa Familia Wainakeng Lembor. Dia merupakan anak kelima dari Ranta Ambrosius dan Anastia Juita, dengan tiga kakak perempuan dan satu kakak laki-laki. Karo SDM Polda Entiti, Kombespol Satria Yusada, mengucapkan selamat atas kelulusan Pastor Octavianus, yang direkomendasikan oleh Panda Polda Entiti. Satria berharap agar Romo Octavianus dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan pendidikan Akpol Lemdiklat Polri, dan menyelesaikan proses pendidikan dan pelatihan selama enam bulan ke depan. Dia berharap Romo Octavianus dapat menjadi perwira Polri yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada rekrutmen kali ini, Polri menerima seratus calon perwira yang akan dididik di Akademi Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Akpol Lemdiklat, Polri di Semarang, Jawa Tengah SIPSS adalah rekrutmen penerimaan calon perwira Polri menjadi perwira pertama Polri. Setelah lulus, siswa akan menjadi perwira pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi II, IPDA. Pendidikan pembentukan SIPSS merupakan pendidikan bagi lulusan sarjana yang dibutuhkan dalam profesi kepolisian. Penerimaan SIPSES ini sesuai pengumuman Kapolri nomor penggaring. 1 Garing Dik 2 Titik 1 Garing 2024 Tanggal 8 Januari 2024 Penerimaan SIPSS 2024 Salah satunya mensyaratkan pendaftar untuk mengikuti dan lulus rangkaian pemeriksaan serta ujian daftarnya. Tahapan seleksi tingkat panitia daerah, PANDA, dilakukan dengan sistem gugur dan atau sistem ranking mulai dari pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Profil singkat Profil singkat Romo Octavianus dilahirkan di Dagal, Kabupaten Manggarai pada tanggal 8 Oktober 1995. Masa pendidikan dasarnya dihabiskan di SDK. Tentang 2, Kecamatan Kewus, Manggarai Barat, dan melanjutkan ke SMP Kemasyarakatan Andoso untuk pendidikan menengahnya. Kemudian, ia melanjutkan ke SMA Santu Ignatius Loyola Labuan Bajo, Manggarai Barat, sebelum akhirnya menempuh studi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere. Romo Octavianus mengikuti tahun orientasi pastoral di Seminari Menengah Santu Yohanes Paulus, Dua Labuan Bajo, Manggarai Barat. Selain itu, ia juga menjadi pastor rekan di paroki Santa Familia Wainaking Lembor, Manggarai Barat. Romo adalah anak kelima dari pasangan Ranta Ambrosius dan Anastia Juwita, dengan tiga kakak perempuan dan satu kakak laki-laki. Dengan kelulusannya, Romo Coki akan menjalani pendidikan selama enam bulan di Akademi Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Akpol Lemdiklat, di Semarang, Jawa Tengah. Program SAIPSS merupakan rekrutmen untuk calon perwira Polri, yang akan menjadi perwira pertama Polri, dengan pangkat Inspektur Polisi II, setelah menyelesaikan pendidikan pembentukan. Program ini ditujukan bagi lulusan sarjana yang dibutuhkan dalam profesi kepolisian. Penugasan seornak imam untuk tugas di Polri akan menjalankan fungsi dalam Dinas Pembinaan Mental dan Keagamaan anggota Polri. Meskipun sebagai imam dari Keuskupan Ruteng, nantinya Romo Octavianus dapat ditugaskan di mana saja untuk menjalankan pelayanan di lingkungan kedinasan Polri di seluruh Indonesia. Romo Octavianus akan menyusul beberapa perwira yang juga sebagai imam, yang saat ini sudah bertugas di berbagai matra TNI. Dengan latar belakang pendidikan dan pelayanan rohani yang kuat, Romo Coki membuktikan bahwa panggilan untuk melayani Tuhan dan masyarakat tidak terbatas pada satu bidang saja. Dalam pelayanannya di paroki, dia telah menginspirasi banyak orang, dan sekarang dia siap mengabdi dalam Dinas Polri. Dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan negara. Belakangan ini, Romo Coki telah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial, seperti Facebook dan TikTok. Banyak yang memberikan komentar positif, doa, dan dukungan untuknya. Namun, mendapatkan foto-foto Romo Coki terkadang cukup sulit. Admin akan membagikan beberapa gambar dan postingan tentang Romo Coki beserta komentar netizen yang diperoleh untuk dibagikan kepada sahabat karya Vince. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.